Yang memiliki sebuah mobil truk Mitsubishi Center melaju kencang dari arah salu lalu menabrak sebuah motor di desa Jebat dan melarikan diri. Sampainya di Mualatan Besi kembali menabrak sedikitnya tiga kendaraan motor hingga terseret 15 km. Selain malam sekirap pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, mobil truk Mitsubishi Center diduga hasil curian. Melaju kencang dan menabrak sedikitnya tiga motor dan terseret hingga remuk. Aksi tersebut membuat kemarahan warga hingga warga melakukan pengejaran. Sopir berhasil dibekuk di kejamatan Mersam Kabupaten Batanghari hingga polisi mengamankannya. Sementara masa berkisar ratusan orang yang telah menunggu di depan polsek Mualatan Besi menunggu kedatangan polisi membawa pelaku. Setibanya di Mualatan Besi, masa yang ramai tidak puas karena dihalangi kepolisian hingga polisi membawanya ke Mualatan Bulian dan disembunyikan untuk menghindari amukan masa yang menyusul ke Mualatan Besi Batanghari. Setelah itu anggota yang stand-by atau bertugas di Temersi dapat informasi. Setelah mengetahui kendaraan itu langsung dikejar ke arah Mersam. Setelah itu kendaraan bisa diamankan dan pelaku atau supirnya sudah diamankan juga. Kegiatan kita yang penting mengamankan barang bukti kendaraan maupun supirnya itu saja untuk sementara. Untuk kendaraan sendiri ini kita dapat di mana Pak? Untuk kita penangkapan memang. Di Mersam? Di daerah Mersam? Sementara itu, bagasnya terjatuh saat melakukan pengejaran mengalami luka-luka. Bagas menjelaskan dirinya saat melakukan pengejaran kondisi truk senter dalam keadaan kosong dengan bug terbuka. Bagas terjatuh di pelayangan saat melakukan pengejaran. Masa yang merasa tidak puas melakukan pengejaran ke Mapolres Batanghari, sementara polisi telah mengamankan berlaku di tempat yang tidak diketahui. Selamat ria di Cek TV Pelaporkan.